Intro Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yunir Umbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual bagi anda. Berikut 3 berita utama. Intro Anggota DPRD asal Jaya Wijaya ditemukan tewas dalam kamar hotel di Sentani, Jayapura. Intro Ribuan pengungsi kembali ke rumah masing-masing setelah diteror organisasi Papua Merdeka selama 2 pekan. Intro Polisi rutin berpatroli di wilayah Rawan, Merauke. Intro Seorang anggota DPRD dari Kabupaten Jaya Wijaya, Provinsi Papua Pugundungan, berinisial NK ditemukan meninggal dunia di salah satu hotel di Kota Sentani, Kabupaten Jayapura. Menurut Kapolres Jayapura AKBP, Fredrik Ruz Maklarimbon, mayat korban ditemukan petugas hotel yang curiga karena korban tidak keluar kamar. Ditemukan di salah satu hotel di Kota Sentani, sudah dilakukan proses penyelidikan terkait dengan penyelidikan tersebut. Saat ini, dari kemarin setelah ditemukan, jenazah sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Jadi tim penyelidik sudah sementara melakukan pemeriksaan, saksi yang ada dua saksi yang sudah diambil keterangan. Sekaligus mengumpulkan beberapa bukti-bukti yang ada di, mungkin mulai dari CCTV kita mengecek itu. Tadi perkembangan terakhir, ada informasi dari pihak keluarga kalau menolak untuk dilakukan otopsi. Memang kita lagi melengkapi administrasi pendidikannya, kalau memang benar keluarga menolak, maka dilengkapi dengan mungkin surat penyelidikan atau berita acara penolakan terkait dengan pelaksanaan otopsi itu. Berarti tidak kita tahu ini penyebab kematiannya apa? Nah itu kendalanya di situ. Bila mana tidak dilakukan otopsi, maka kita belum mengetahui penyebab daripada kematian. Dan karena kita lihat dari fisik secara itu, fisik kan tidak ada hal-hal yang kekerasan dalam secara fisik yang ditemukan. Namun tentunya harus ada pemeriksaan atau keterangan daripada medis. Terkait dengan kondisi mayat lebamnya bagaimana, apakah ada tanda-tanda kekerasan atau tidak. Itu kita lagi sementara menunggu hasil daripada pemeriksaan di rumah sakit. Kampol Res belum bisa memastikan penyebab kematian korban karena keluarga korban sendiri menolak untuk dilakukan otopsi. Ari melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Kurang lebih dua pekan mengungsi ribuan pengungsi di Gereja Katolik Paroki Salib Suci, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah, akhirnya dipulangkan ke Distrik Bibida. Ribuan pengungsi ini dipulangkan menggunakan 20 truk milik TNI Polri dari Distrik Paniai Timur menuju Distrik Bibida dan dikawal langsung oleh pemerintah Kabupaten Paniai bersama aparat TNI Polri. Pengungsi ini kembali ke kampung halamannya setelah situasi di Distrik Bibida berangsur kondusif setelah mendapat jaminan keamanan dari aparat TNI Polri. Paku Paniai bersama dengan Kapolres Paniai telah berjulangkan selama datang kami ucapkan kepada Kapolnya Papua, kesetarungan yang di Morpomida, Provinsi dan Kota Jayapura dibanding kesehatan dalam perangkat Ari Bayangkara ke-78 tahun 2008. Saya kembali lagi kembali masing-masing untuk dilakukan aktivitas sehariannya kembali. Sementara itu, Kabupaten Distrik Bibida Yoris Jonggonau mengapresiasi pihak TNI Polri yang sudah membantu pemulangan masyarakat. Sebelah telah antar dan sekarang telah mengantar masing-masing kembali ke kampung Masa Distrik Bati-Mati. Jadi kami yang mengungsi terdiri dari 4 distrik. Yang satu di Kabupaten Bibida sebagai sesaran utama, Rumadama Dogomo dan Pania Timur. Dan disusul lagi, WG Muka, ada satu kampung, kampung Toko. Jadi kami mengucap syukur sekali, berterima kasih kepada pihak Kapolres yang telah mengatakan masyarakat dan pihak gereja di sini. Sebelumnya, sejumlah masyarakat Distrik Bibida Paniai mengungsi usai mendapatkan teror dari Organisasi Papua Merdeka. Arthur melaporkan dari Paniai, Papua Tengah. Situasi di Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah sudah aman. Polisi dan tentara memastikan situasi di Homeo aman. Aktivitas jual-beli di pasar Homeo juga sudah berjalan lancar. Warga Homeo, Tadius Bagau, berterima kasih kepada TNI dan Polri yang sudah mengusir Organisasi Papua Merdeka dari Distrik Homeo. Terima kasih Bapak-Bapak yang habiskan, yang masyarakat saya atau jemaah saya di daerah Bapak-Bapak setiap hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu itu mereka pasang seperti begini. Bapak-Bapak sudah rasa enak saya bagaimana yang Bapak-Bapak sudah makan, itu sudah rasa. Jadi Bapak-Bapak kami sudah aman, dengan kami sudah mulai pasar, mulai dari minggu yang kemarin sampai sekarang, sekarang sampai seterusnya. Kami aman kerja di Kebo, kami aman dengan masyarakat atau jemaah saya atau kecamatan masyarakat Homeo, mereka pasar bebas, seperti seperti begini. Jadi Bapak-Bapak kami, terima kasih Bainak. Distrik Homeo merupakan salah satu distrik di Kabupaten Intan Jaya yang sempat diduduki kelompok OPM. Igo Batmomolin melaporkan dari Intan Jaya, Papua Tengah. Sharitan Jaya. Al-Fatihab. Terima kasih.